Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini aneh mau ngembangin tutorial yaitu cara mengunci 4G only di hp infinic ya guys ya dan untuk cara kali ini guys, aneh menggunakan kode rahasia atau kode dial rahasia untuk hp infinic guys nah tapi sebelum lanjut ke tutorialnya atau ke pembahasannya bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe ya guys ya nah sahabat ini dia cara mengunci jaringan 4G only di hp infinic menggunakan kode rahasia guys nah untuk mengunci hp infinic ini dengan menggunakan kode dial rahasia langkah pertama kita masuk ke ponsel ya guys ya kita masuk ke menu ponsel kemudian disini kita aktifkan tombolnya ya guys ya nah disini kamu tinggal ketikan kode dial rahasianya guys untuk kode dial rahasianya disini kita tekan bintang, pagar, bintang, pagar, 6, 4, sorry, 4, 6, 3, 6 kemudian pagar, bintang, pagar, bintang nah disini ada 3 menu guys disini ada informasi telepon statistik penggunaan wifi information nah kemudian untuk mengunci jaringan 4G only nya di hp infinic kita tekan menu informasi telepon ya guys ya kita masuk ke menu informasi telepon kemudian disini ada banyak menu sekali ya guys ya nah untuk menyetingnya disini ada menu style jenis jaringan yang disukai kemudian kita pilih yang ini ya guys ya kemudian kita scroll ke atas ya guys nah kemudian disini ada LTE only guys menu ini untuk meng-lock atau mengunci jaringan 4G only di hp infinic nya guys kita pilih LTE only guys nah maka seotomatis 4G only nya atau LTE only nya sudah tersetting di hp infinic nya guys nah caranya cukup mudah sekali kan guys nah bagi mas bro yang baru bergabung di channel tutorial ofisial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial ofisial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial ofisial dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati